Hai semua, kalian masih di rumah aja kan? Sudah tau belum ada motor Yamaha yang bisa terkoneksi dengan smartphone? Yap, ini dia, Yamaha All New N-MAX 155. Nah, selain punya fitur yang bisa terkoneksi dengan smartphone, motor ini juga punya fitur-fitur yang nggak kalah keren lho. Keren kan? Kalian tertarik? Buat kalian yang di rumah aja dan mau test ride motor Yamaha, tim kami siap untuk ke rumah kalian. Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Oke, yes, jadi hari ini saya lagi kedatangan posukan dari Yamaha N-MAX. Ya, jadi modifikasi N-MAX di sebelah saya ini, modifikasinya sudah ya kuas berat belum. Kuas ringan juga nggak juga ya, sudah termasuk berat soalnya modusnya ini. Jadi, ini si owner-nya langsung nanti akan hadir. Akan menjelaskan sendiri modifikasinya apa saja yang sudah diterapkan ke Yamaha N-MAX ini. Modifikasinya ini sudah menghabisin kurang lebih sekitar 15 jutaan ya. Moto modifikasinya kayak apa? Tetap setiap jadi DK8000. Dan pastikan, tombol subscribe sudah dipencet dong. Oke, kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton! Oke, terkenalkan. Nama saya Chris Epja Dharma. Biasa dipanggil Intel. Di sini motor saya N-MAX 2019 dengan konsep present daily. Terima kasih telah menonton! 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 Bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang berlindung serbeker saya pakai black diamond untuk selangkrim saya memakai ddr yang silver untuk spotboard saya karbon kembar dan untuk ban saya memakai maxis ukuran 120 per 120 per 70 untuk rating saya memakai JPH terus untuk pelindung ratingnya saya karbon keter juga untuk lampu saya pakai standar tapi saya cuma tambahin halis warna putih lalu di bagian winsert saya memakai ucitu terus di bagian stand kalau di bagian stand saya handle saya memakai rcb kanan kiri dengan tutup tabung kitab bulu untuk gas fontannya saya memakai kitab bulu terus untuk stater staternya saya memakai apa ini ya position pnp lalu dengan saya lapisin cover stand saya saya karbon tepaskan dan juga tulisan di seti meter saya tepaskan juga untuk sebelah kiri untuk satan saya pakai fixen juga lalu pion pion saya memakai mkr yang tersebut lalu ada ekometer untuk top stater stater tai set saya memakai jet green light mesin saya memakai mesin standaran aja untuk sobeker saya memakai scarlet dengan saya lapisin stiker obliques lalu telek belakangnya saya juga sama seperti yang di depan saya pakai rcb terus bahannya saya memakai maxis ukuran 140-470 terus cover belakang yang asli saya potong agak kancin lalu lampu saya memakai jba lalu lampu saya potong untuk cover radiator saya custom sendiri untuk bengkang saya udah itu aja sih yang untuk video total saya ngabisin ini lima belasan lah terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati